Intro Song Kang dan Kim Yo-Jung merupakan aktor dan atris yang dipasangkan dalam drama My Demon. My Demon adalah drama gerapan SPS yang menempatkan Song Kang dan Kim Yo-Jung sebagai pemeran utamanya. My Demon yang diperankan Song Kang dan Kim Yo-Jung ditayangkan mengisi seolah drama Jumat sampai Sabtu. Selain SPS drama My Demon juga ditayangkan di perform streaming on Netflix, Wobalda menjadi drama ini ditonton oleh banyak orang di banyak negara. My Demon menggabungkan gaming fantasi, romance, komedi, dan trailer, sehingga setiap episodenya benar-benar menarik. Drama ini mengisahkan tentang Jung Ge-Won karakter dari Song Kang yaitu Iblis atau Demon yang membuat banyak kontrak perjanjian dengan manusia. Suatu hari Jung Ge-Won bertemu dengan Do-Do-Hee karakter dari Kim Yo-Jung, yaitu CEO Mirai FNMD dan sejak itulah keduanya terus terlibat satu sama lain. Kemistri Song Kang dan Kim Yo-Jung yang memarankan Jung Ge-Won dan Do-Do-Hee ini terus mendapat ujian. Bahkan kemistri keduanya dikwipan nyata juga selalu mendapat ujian, seperti saat melakukan wawancara dan pemotetran. Karena hal itu, Song Kang dan Kim Yo-Jung dijuduh di visual couple di mana penampilan keduanya terlihat serasi saat bersama. Hal yang tak biasa juga dilakukan oleh pihak agensi masing-masing untuk membantu mempromosikan My Demon. Song Kang berasal dari agensi namung aktor, sedangkan Kim Yo-Jung berada di bawah naungan Awe SOM ENT. Sudah menjadi hal yang biasa bagi agensi membantu mempromosikan proyek aktis mereka yang saat ini sedang berjalan. Biasanya pihak agensi akan menggap foto atau video tentang karya yang sedang diperankan oleh aktor mereka. Kemudian foto atau video yang bersinggungan dengan maun main sebisa mungkin akan disunting atau dipotong hingga hanya menampilkan artis dari agensi terkait saja. Tetapi kasus yang berbeda terjadi pada Song Kang dan Kim Yo-Jung, baik namung aktor atau Awe SOM ENT sama-sama mengunggah potret mesra pemeran utama My Demon ini. Jadi Kim Yo-Jung debu di konten namung aktor yang tahu lain merupakan agensi Song Kang, begitu pun sebaliknya. Song Kang debu di konten Awe SOM ENT yang merupakan agensi tempat Kim Yo-Jung bernaung. Melihat hal tak biasa ini, netizen pun berspekulasi bahwa hubungan Song Kang dan Kim Yo-Jung telah dirustui oleh agensi masing-masing. Hal ini pun membuat netizen mengunggah tulisan yang berbunyi, emang boleh sedih restuai agensi begini? Gak menyangka sampai konten Youtube juga gak dikrop, konten biasanya agensi rajin krop lawan main di konten aktor mereka. Usai unggahan tersebut dilihat banyak orang di X Twitter, netizen pun ramai memberikan komentar seperti berikut, jangankan agensi aku sebagai orang lain juga merestui konder? Padahal mereka aja gak ngepost di IG, definisi orang tua lebih excited daripada anaknya.